Bagi saya itu hal yang luprah-luprah saja atau biasa saja dalam artian bahwa sekali lagi tadi saya sampaikan kuasa hukum terdakwa tentu mempunyai berbagai cara, berbagai metode untuk kemudian mematahkan dalil-dali yang didakwakan maupun pebuktian dari jaksa pertumbuh. Nah tentu kan yang bisa nanti kemudian dijadikan sebagai penilaian hakim untuk mempertimbangkan terkait dengan terdakwa tersebut, itu kan nanti fakta-fakta di persidangan yang akan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan. Fakta-fakta persidangan dengan menghadirkan setiap bukti-bukti, baik bukti berupa keterangan para saksi, bukti-bukti kemudian yang lainnya, bahkan scientific evidence maupun juga keterangan para ahli itu kan nanti akan disimpulkan oleh Majelis Hakim gitu. Saya kok tidak apa namanya, walaupun itu kan tuntutannya kalau kita lihat kan waktu tuntutan dari JPU kan 8 tahun kan Pak. Kalau 8 tahun berarti ya tentu Majelis Hakim bisa saja memutuskan sama, bisa juga memutuskan lebih ringan dari 8 tahun. So. selamat menikmati